Hai semua, kali ini Mama Bin Pan mau bikin bolu sarang semut 3 telur Cuma diaduk-aduk saja, hasilnya bersarang dan juga lembut Sekarang kita buat karamelnya terlebih dahulu 300 gram gula pasir setara dengan 20 sendok makan Masak menggunakan api kecil saja Sampai sebagian gulanya melarut atau mencair seperti ini Kemudian goyang-goyangkan pancinya Digoyang-goyangkan sesekali ya Setelah sebagian besar gula mencair Kemudian aduk-aduk sampai semua gulanya mencair Setelah semua gulanya benar-benar mencair Kemudian tambahkan 300 ml air panas Tambahkan sedikit demi sedikit saja sambil diaduk-aduk Jangan dituang banyak-banyak atau jangan dituang semua Nanti bisa muncrat ya, karena ini gulanya benar-benar panas Jadi harus berhati-hati, karena ini berbahaya Air yang dipakai dalam keadaan panas ya Jadi saat mengkaramel gula tadi Saya sambil merebus 300 ml air Setelah semua airnya dituang Aduk-aduk terus sampai gula karamelnya mendidih Setelah itu matikan kompornya Dan biarkan gula karamel menjadi dingin terlebih dahulu sebelum dipakai Dalam pada ayak 110 gram tepung terigu Setara dengan 11 sendok makan jembung Jadi takarannya jangan terlalu datar Ataupun jangan terlalu menggunung Terigu saya memakai tepung terigu protein cegdang Tambahkan juga 110 gram tepung tapioca Setara dengan 11 sendok makan Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil Aduk rata semua bahannya sampai tercampur rata Lalu sisekan terlebih dahulu Dalam wadah masukkan 3 butir telur Kemudian kocok lepas untuk telurnya Tambahkan 2 saset susu kental manis coklat Setara dengan 80 gram Jika suka lebih manis Maka bisa pakai susu kental manis putih Aduk-aduk sampai susu kental manisnya Benar-benar tercampur rata dengan telur Masukkan tepungnya tadi secara bertahap Saya masukkan sebanyak 3 kali ya Lalu ditambahkan juga dengan gula karamelnya tadi Sambil diaduk-aduk tentunya Untuk yang baru menemukan channel ini Boleh dong di-like, subscribe Dan bisa dibagikan ke teman media sosial kalian Jika videonya dirasa bermanfaat Sebelum dan sesudahnya Saya ucapkan banyak terima kasih Setelah campuran tepung dan gula karamelnya Dicampur semuanya Aduk-aduk sampai tidak ada bahannya menggumpal ya Atau sampai adonannya menjadi licin Tambahkan 100 gram margarin Yang sudah dicairkan setelah dengan setengah gelas belimbing Aduk-aduk lagi sampai margarin cairnya Benar-benar tercampur rata dengan adonan Loyang saya memakai diameter 22 cm tinggi 8 cm Bisa juga memakai diameter 20 cm ya Loyang sudah saya olesi dengan bahan olesan Yaitu karlokawi yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan minyak goreng Dan 1 sendok makan margarin Diaduk rata Kemudian dibuat untuk olesan Saat memasukkan adonan Kita saring ya Agar yang bergerindil tidak ikut masuk dalam adonannya Panci sebelumnya saya sudah panaskan selama kurang lebih 10 menit Menggunakan api kecil saja Panci saya menggunakan panci serbaguna Jika tidak ada panci serbaguna Maka bisa memakai panci biasa atau wajan teflon Atau wajan biasa juga bisa Memakai open bank tentunya juga bisa Kemudian kita panggang selama 20 menit kurang lebih ya Atau sampai nanti adonannya agak mengembang Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang Dan sudah terlihat berpusat dan sudah terlihat berlubang-lubang Kemudian tutup panci serbagunannya Kemudian panggang sampai matang selama kurang lebih 25 menit Tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci masing-masing ya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah sudah terlihat bersarang ya bolunya Tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya bolu karamel sudah matang dan siap untuk diangkat Dan bagian atas bolunya tentunya juga sudah kering Biarkan bolunya menjadi benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyangnya Ini ya setelah dikeluarkan dari loyang hasil bolunya Lalu kita potong-potong Dipotong-potong sesuai selera saja Saat dipotong bolunya sudah terasa lembut Masya Allah lihat hasil sarangnya bersarang sangat cantik Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ini ya saya tunjukkan bagian bawahnya Saya potong agar terlihat lubang-lubang sarangnya Dan untuk alas bolu sarang semutnya Juga saya ganti dengan warna putih ya Agar terlihat jelas hasil dari sarang semutnya Tadi alasnya berwarna coklat Jadi warnanya bertemu dengan bolu sarang semutnya Sama-sama coklat Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil ya Mohon maaf jika video saya masih banyak kekurangannya Terima kasih